Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama-sama lagi di sini. Hari ini menjelaskan mengenai alat terapi OMG Red Infra Merah dan Near Infra Red. Jadi OMG memproduksi alat terapi Red Light yang manfaatnya banyak banget. Dan ini memang saya sarankan ada di setiap rumah-rumah. Kan manfaatnya banyak banget. Kita akan lihat videonya sebentar lagi ya. Karena alat ini istimewa sekali. Panjangnya 1 meter, luar biasa. Kalau yang biasanya kan cuma 30an cm paling ya. Ini panjangnya 1 meter. Kita tonton videonya. Di sini. Memperkenalkan alat OMG Red yang tinggi 1 meter. Mantap. Red Light sebadan-badan. Luar biasa. Ya, kita nyalakan. Seperti apa. Besarnya. Power ini pilihan Near. Ini pilihan Red. Nah, mantap. Luar biasa. Ini langsung sebadan-badan satu ruangan. Red Light 300 LED. Tingginya hampir 100 cm. Langsung kena sebadan-badan. Jadi cukup satu saja. Langsung kena sebadan-badan. Red Light OMG Red. Mantap. Nah, sudah lihat videonya. Wow, tinggi banget. Buat apa sih? Gitu kan? Sepenting apa? Seperlu apa? Oke, kita akan lihat beberapa manfaat dari alat Red Light ini. Sebagaimana kita tahu, ada banyak cara untuk sehat. Gitu kan? Dari mulai perubahan pola makan, pola tidur, pola penyekapan hati, pola pikir, pola aktivitas fisik, pola aktivitas spiritual, pola nafas, sampai ke pola lingkungan. Dan salah satu pola lingkungan yang juga memiliki manfaat yang sangat besar, yakni pola lingkungan cahaya. Karena manusia tinggal di bumi, lalu bumi merupakan bagian dari tata surya matahari, maka kondratnya manusia ini harus kena cahaya. Kenapa? Karena ada fotoreseptor di tubuh manusia. Setiap kali manusia kena cahaya, matahari mengirimkan sinar dalam bentuk manfaat infrared dan manfaat red light. Secara umum seperti itu. Karena dari sinar matahari itu, lebih dari 40% itu bentuknya adalah infrared. Jadi tidak diserap oleh tubuh. Jadi kalau Anda jarang kena sinar matahari, hati-hati. Anda tidak hidup di kondratnya manusia bumi. Jadi usahakan Anda berjemur. Usahakan Anda berjemur. Usahakan sering kena sinar matahari. Bagaimana kalau jarang kena sinar matahari? Maka miliki alat red light paling tidak sebagai kompensasi jarang kena sinar matahari. Miliki. Loh, saya juga sering kena sinar matahari kok. Apa saya wajib punya alat red light? Loh, iya. Disarankan. Disarankan. Kenapa? Karena tidak setiap saat kita kena sinar matahari. Mungkin kitanya rajin kena sinar matahari kalau kesadarannya memang sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu kesadarannya ada untuk berjemur, maka pasti mau melakukan berjemur. Tapi belum tentu pasangan kita memiliki kesadaran itu. Belum tentu orang tua kita memiliki kesadaran itu. Belum tentu anak-anak kita memiliki kesadaran itu. Belum tentu kan? Dan bisa jadi juga kesadarannya ada, tetapi ada faktor X yang membuatnya tidak bisa untuk berjemur. Misalnya pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Berangkatnya harus pagi-pagi buta. Jam 4, jam 5 pagi. Pulangnya malam. Setiap harinya ada di ruangan kantor. Maka pada titik itu, dia pasti tidak akan sering kena sinar matahari. Hanya pernah kena misalnya pada saat every day, hari Sabtu atau hari Minggu pas libur, jalan-jalan sebentar saja. Itu tidak cukup. Maka alat red light harus mutlak Anda punya di rumah. Baik yang bentuknya kecil maupun bentuknya besar. Dan pastikan jika Anda memiliki alat red light, maka panjang gelombangnya harus benar. Omg sudah mengukur, menguji, memastikan bahwa panjang gelombangnya itu benar. Sesuai dengan rujukan jurnalnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, secara umum sinar itu dibagi menjadi dua. Yakni yang bersifat non-ionisasi dan yang bersifat ionisasi. Apa itu yang bersifat ionisasi? Yakni sinar yang energinya besar, yang ketika dia mengenai struktur atom pada sebuah sel, maka dia akan mampu untuk menendang keluar elektron dari jalurnya. Sehingga menyebabkan terjadinya radikal bebas. Maka sinar-sinar yang bersifat ionisasi, seperti ultraviolet, sinar X, sinar gamma, atau mungkin PET scan. Atau semua yang dipakai untuk melakukan ini yang medis, untuk melihat bagian dalam, itu biasanya kita tidak boleh terlalu sering kena sinar itu. Jadi kalau misalnya Januari sudah di PET scan, ya PET scan laginya nanti mungkin 6 bulan lagi, gitu kan. Kenapa? Karena sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar X, PET scan itu bersifat ionisasi. Mampu menendang atau merusak struktur elektron untuk keluar dari jalurnya. Sehingga terjadi radikal bebas. Yang kalau terus-menerus kena sinar seperti itu, maka akan dapat terjadinya kanker. Nah, golongan yang kedua disebut sebagai sinar berenergi rendah, yang bersifat non-ionisasi. Itu startnya mulai dari visible light, atau cahaya tampak, kemudian infrared, kemudian microwave, dan radio wave. Ini adalah sinar-sinar yang bersifat non-ionisasi, dan aman untuk dikenai kulit. Ya sama kayak sinar lampu. Sekarang ini kan saya kena lampu. Dari pagi sampai malam di ruangan ini saya kena terus. Ya nggak apa-apa, nggak mungkin terjadi kanker pada kulit saya. Dan saya nggak perlu di kulit saya, saya lapisi pakai sunscreen, gitu kan. Atau lapisan-lapisan krim yang dipakai untuk agar terhindar dari radiasi sinar buah lama, kan nggak mungkin. Atau radiasi sinar neon, kan nggak mungkin. Neon nggak ada radiasinya. Bawah lamp nggak ada radiasinya. Lampu-lampu di kantor nggak ada radiasinya. Maka Anda tidak perlu pakai sunscreen atau sunblock, seperti itu. Tapi kalau misalnya di luar kena sinar matahari, ya memang ada efek dari ultravioletnya. Seperti itu. Jadi artinya sinar-sinarnya aman. Nah, red light jangan dibayangkan seperti kemo atau radiasi. Ini jauh. Ya kan? Kalau kemo radiasi, ya sinarnya bersifat ionisasi. Sedangkan kalau untuk yang red light, ini sinarnya non-ionisasi. Jadi jangan dibayangkan seperti kemo radiasi, begitu. Jangan dibayangkan seperti itu. Ini berbeda. Jadi red light ini aman. Karena dia bersifat non-ionisasi. Oke, jelas sampai sini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi ketika misalnya, tadi sudah dijelaskan mengenai sinar gamma X-ray ultraviolet PET scan yang ketika dikenai pada sebuah sel yang memiliki struktur atom dan elektron tertentu, maka sinar dari yang bersifat ionisasi ini akan menendang keluar. Ini kelihatan sini ya. Menendang keluar elektron dari jalurnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah dan gerakan elektron. Kita bisa sebut sebagai radikal bebas. Yang kalau terus-menerang seperti itu, akan terjadi kanker. Sementara yang non-ionisasi adalah sinar-sinar sifatnya visible light. Stalknya dari visible light. Infrared, radio wave, microwave. Nah, visible light yang banyak dipakai sebagai pemanfaatan untuk medis. yakni red light. Dia biasa mulai startnya dari 660 sampai kurang lebih 700an. Baru selain itu masuk infrared dari 880an sampai 1000an nanometer. Nah, ketika dikenai, maka si sinar ini akan melakukan penetrasi ke dalam kulit. Penetrasinya bergantung pada panjang gelombang sinar tampak tadi. Kalau sinar merah, ya dia akan masuk hingga kurang lebih 80mm sehingga menembusi dermis. Juga sampai ke bagian pembentukan kolagen, juga ke bagian lemak juga. Ya tentu syaraf-syaraf di sini terkena. Ya kan? Maka nanti akan terjadi manfaat untuk angiogenesis atau pembentukan jaringan yang baru. Juga bisa melakukan perbaikan pada luka. Akibat misalnya sobek dijahit, atau luka yang melakukan terjadinya darah, pendarahan, kulitnya gitu ya. Seperti tersayat, begitu. Atau saat sedang dijahit, itu cepat sekali pemulihannya dengan sinar merah. Sedangkan infrared panjang gelombangnya lebih jauh, maka penetrasinya juga menjadi lebih jauh. Oke jelas sampai sini ya. Nah maka dengan bantuan dari sinar merah ini akan ada manfaat besar sekali. Saya pernah bikin di video saya sebelumnya mengenai manfaat utama dari red light, kemudian manfaat. Kita nyebutnya primary effect, secondary effect, third ear effect, dan systemic effect. Jadi ada efek primer, ada efek sekunder, ada efek tersier, dan ada efek systemic ketika dikenai dengan red light. Luar biasa. Itulah kenapa kemudian saya menyarankan untuk setiap orang coba punya. Karena misalnya mereka punya di rumah, maka pengobatan dan teknik penapasan menjadi lebih mudah. Kita lihat beberapa manfaat dari sinar merah. Karena banyak orang yang bertanya, kalau saya punya atau saya mau beli ke OMG, manfaatnya apa sih MG? Ini ada beberapa yang saya akan angkat ya. Ada mungkin lebih dari, saya lihat sini ya. Oh ada 30-an, lebih 36. Ini saya summary dari beragam jurnal. Jadi red light bisa untuk mengurangi peradangan, penggunaan near atau near infrared juga bisa dipakai untuk fisioterapi. Makanya tidak heran ketika Anda di fisioterapi, misalnya di kantor-kantor gedung-gedung tertentu oleh spesialis, mungkin oleh dokter, atau mungkin oleh suster yang memang sudah punya lisensi untuk melakukan fisioterapi, maka akhir dari fisioterapinya akan dikasih penyinaran untuk kasus-kasus tertentu, yaitu red light. Salah satunya ya, tetapi itu sifatnya menghangatkan, walaupun ada sinar merahnya. Yang kita masuk di sini adalah sinar merah dengan panjang lombang tertentu. Kemudian yang kedua, meningkatkan fungsi tiroid. Jadi kalau Anda ada masalah pada tiroid, disinari tenggorokannya. Jadi orang-orang yang bermasalah secara tiroid, red light itu panting banget. Kemudian dapat membantu menghilangkan lemak. Ya, karena tadi sinar merah menembusi 8-10 mm, sampai masuk ke lapisan dermis, hingga masuk ke lapisan lemak. Sehingga bisa dipakai untuk salah satunya pembakar lemak. Makanya menjadi salah satu SOP di banyak klien kecantikan. Menghasilkan peningkatan kinerja. Nomor cepat pemulihan. Kenapa? Karena kenaikan ATP. Karena kenaikan ATP. ATP-nya menaik, maka otomatis pemulihan-nya lebih cepat, kinerja-nya juga lebih cepat. Dapat meningkatkan kadar testosteron. Ya, ini memang debatable. Kenapa? Karena jurnalnya ada beberapa yang lemah, ada beberapa juga yang kuat. Jadi, ya potensinya memang masih terus berkembang. Tapi paling tidak ada penelitian ketika melakukan penyinaran ini, terjadi peningkatan kadar testosteron. Kemudian meningkatkan tingkat energi. Meningkatkan sirkulasi darah ini sudah pasti. Jadi, bagi Anda yang bermasalah dari sisi sirkulasi darah, disarankan rajin-rajin disinari. Tidak usah ke klien kecantikan. Beli saja alatnya bisa untuk sekeluarga. Meningkatkan kesuburan. Nah, ini juga seru juga kan? Dengan cara yang mudah tinggal disinari saja. Dapat meningkatkan sistem kabelan tubuh. Ya, imunitas akan naik ketika disinari. Meningkatkan kesehatan dan perbaikan mata. Profesor Andrew Guberman dari Stanford University pernah membuat pembahasan khusus bagaimana manfaat red light untuk melakukan perbaikan mata. Nah, nanti Anda bisa lihat Youtubenya yang saya akan munculkan di sini ya. Linknya. Kemudian membantu stem cell untuk berkembang biak. Menghasilkan sehatan kulit yang dialisis dan buat. Karena ini sudah jadi standar di SOP, di banyak klinik-klinik kecantikan. Meningkatkan kesempatan penyembuhan muka. Ya, karena terjadi proses angiogenesis. Kemudian peningkatan ATP. Maka akan membuat lebih cepat. Mencegah dan membuat kerusakan akibat sinar matahari. Nah, itu dia kan? Kalau Anda berjemur, terlalu lama, kulit yang mungkin bosong, pecah-pecah, terlalu rusak. Disinari pakai red light-nya saja, membaik. Meningkatkan kesehatan mulut dan gigi. Red light-nya disinari ke dalam mulut. Jadi, kita harus buka mulut. Nanti sinari mulut sama giginya. Nah, ini juga ada manfaatnya. Dan rujukan jurulannya melibah. Dapat melubuhkan rambut rontok. Nah, ini saya nih. Saya ini fakta. Jadi, saya cerita sedikit nih. Saya close disini ya. Nah, ini. Ini kalau Anda lihat disini nih. Ini sudah ada rambut. Tadinya ini sama sekali nggak ada. Jadi, cuma segini nih. Rambutnya cuma mulai dari sini. Nah, ketika saya sinari setiap saat, sekarang area ini sudah kesini. Walaupun masih tipis-tipis. Tapi ini lumayan. Tuh, dari pinggir kelihatan gelap. Kelihatan menghitam kan? Tuh, kelihatan dari rambutnya disini. Tadinya nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Jadi, yang saya lakukan untuk rambut ini adalah setiap pagi saya konsumsi air perasan jeruk lemon. Jadi, air perasan jeruk lemon itu saya ambil satu jeruk lemon diperas. Kemudian air panas ya, campurkan. Lalu, saya sayat-sayat si kulitnya. Lalu, saya jemburkan ke dalam air perasan. Air air panas tadi. Tunggu sampai suam-suam kuku. Lalu, saya kasih satu sendok makan cukup apel. Saya kasih sedikit garam Himalayan. Terus, saya minum. Nah, nanti kan ada sisanya si buah lemonnya kan. Nah, buah lemon itu kan masih sedikit basah. Lalu, saya gosok-gosokkan ke sini. Buah lemonnya saya gosok-gosokkan ke kepala ini. Semua. Sini buah lemonnya digosok-gosok. Semua digosok-gosok-gosok. Nanti tunggu biarkan sampai agak mengering. Begitu ada mengering, saya nyalakan red light. Lalu, saya sinari bagian kepala saya dunduk begini. Saya sinari terus. Saya lakukan seminggu palingnya tiga kali sampai lima kali lah. Minimal ya. Minimal tiga kali lah. Maksimal lima kali. Saya sinari. Lalu, saya perhatikan mulai numbuh di sini. Ini kelihatan tuh. Tuh, ini kelihatan. Tadinya benar-benar area ini nih. Nih, saya geser. Tadinya benar-benar area ini botak. Nih, rambutnya tuh batasnya cuma segini tadinya. Bagian depan ini nggak ada. Nah, sekarang bagian depan ini sudah mulai tumbuh berkat tadi. Kenapa saya bisa memilih lemon dan sejenis itu? Karena di situ ada antioksidan. Namanya vitamin C. Ada atoksidan, namanya vitamin C. Jadi, ketika saya gosok-gosokin sini, si antioksidannya itu nempel. Lalu, saya dorong dengan red light. Nah, kalau di kelas red light itu, kita pakai green tea. Kita pakai green tea. Pakai serum green tea. Seperti ini. Nah, ini serum green tea. Ini merknya Innisfree. Jadi, tinggal dicerut-cerut begini. Terus dilururkan ke muka. Tunggu beberapa menit. Lalu, setelah itu disinari. Terus kerjanya sama. Tapi yang saya pakai, kalau kusus rambut ini saya memanfaatkan air perasan jeruk lemon yang bisa saya minum. Itu daripada dibuang. Nggak jadi manfaat, cuma airnya doang gitu kan. Ya, saya gosok-gosok aja disini lemonnya. Gosok-gosok. Setelah nunggu kering, setelah itu disinari. Setelah itu tumbuh. Beneran tumbuh. Anda bisa praktikan kalau mau percaya. Serius, tumbuh. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tadi sudah untuk mata dan rambut rontok. Dan ini saya terbukti. Saya bersaksi. Ini beneran. Karena saya punya alatnya dan saya pakai. Kemudian mengurangi rasa sakit bersifat anti-pulamasi. Ini juga saya fakta. Dan ini anggaplah testimoni kesaksian saya. Beberapa minggu lalu saya pas turun dari mobil, itu kecetit pergelangan kakinya. Jadi saya pikir itu ada undakan gitu. Ternyata enggak ada. Jadi ke teriwala begitu. Sehingga nanti pergelangan kakinya jadi bengkap. Pergelangan kakinya bengkap. Sakitnya luar biasa. Saya jalan harus 9 bulan. Yaudah, saya sinari aja. Saya sinari sehari 2 kali. Dan ternyata hasilnya adalah non-baik signifikan. Dan sembuh lebih cepat. Nggak pakai obat. Nomor 19, meningkatkan mood. Setelah kita selesai latihan, mood kita membaik. Nomor 20, meningkatkan antioksidan superoksidismutase. Nah ini juga unik sekali. Jadi red light meningkatkan antioksidan superoksidismutase. Jadi ketika dikombinasikan dengan kelas OMG untuk meningkatkan antioksidan glutathione, vitamin A, C, E, K, maka Anda dapat manfaat peningkatan antioksidan besar-besaran pada tubuh. Luar biasa. Nggak pakai obat tuh. Nggak minum suplemen tuh. Kalau minum suplemen harganya pasti mahal. Jutaan gitu kan. Dan harus diminum untuk satu orang saja. Jadi kalau misalnya Anda bersama pasangan, maka biayanya harus sekali dua. Jika pakai suplemen. Jika misalnya orang tua Anda masih hidup dua-duanya ingin konsumsi antioksidan, maka harus sekali empat biayanya. Jika Anda punya anak remaja atau anak yang sudah dewasa gitu kan, yang juga pengen konsumsi antioksidan, maka Anda harus sekalikan lima atau enam atau tujuh. Karena masing-masing dari antioksidan yang dibeli dalam bentuk suplemen itu hanya untuk satu orang saja. Sedangkan kalau alat terapi reliat ini bisa dipakai bergantian. Gantian aja. Jadi jam segini, bapaknya yang pakai. Selesai bapaknya pakai, ibunya pakai. Selesai ibunya pakai, orang tuanya pakai. Selesai orang tuanya pakai, anaknya pakai. Setelah anaknya pakai, saudaranya bisa pakai. Tetangganya bisa pakai. Dengan sangat mudahnya. Karena bisa gantian. Dan karena tidak bersentuhan dengan alatnya, maka ini aman. Karena sinarnya itu yang dipakai. Bukan alatnya ditempel ke badan. Tapi ada jarak antara alat dengan kulit. Sehingga aman untuk pergantian. Dibandingkan menggunakan atau membeli, memakan suplemen. Meningkatkan fungsi memori dan kognit otak. Ini disinari di bagian kepala. Membersihkan hidung membuat Anda bernafas dengan benar. Jika Anda sering mampet hidungnya, ada masalah pada hidung, maka sinari area hidungnya, Anda akan benar-benar merasakan manfaatnya luar biasa. Membantu tidur lebih nyingat. Sinari di malam hari sebelum tidur. Tidurnya lebih nyanyang. Dapat menangkal penyakit dimensi dan Alzheimer disinari di area kepala. Yes, betul. Termasuk mengatasi depresi. Kemudian membantu memulihkan dari sinar otak. Kalau misalnya kita lihat jurnalnya berguna dengan photobiomodulation, ada namanya terapi transkranial. Ini terapi otak yang menggunakan red light. Dan ini sudah disepakati di luar negeri di Amerika. Dan aman. Dan ada potensi membantu mengobati penyakit jantung. Jurnalnya memang belum banyak. Tapi ada penelitian di mana ketika disinari di area dada terjadi banyak perbaikan badan masalah jantung. Membantu lebih sempur, lebih baik, pulih dari stroke. Orang-orang stroke disarankan punya. Kita ada salah satu pengalaman dari namanya Mas Adi di Jawa. Beliau menggunakan red light untuk membantu pasien yang stroke. Dalam dua menit penyinaran, bagian tangan sebelah kanan yang stroke-nya bergerak-gerak sendiri. Bergerak sendiri? Bisa bergerak sendiri. Ada videonya. Nanti saya akan coba putar ya. Nanti saya belurkan mukanya. Kemudian mengurangi kelelahan jika Anda menerita fibromyalgia. Jadi otot-otot yang melemah. Itu disinari, maka terjadi penguatan. Kenapa sebegitu? Sebab ATP-nya naik. ATP-nya naik. Dapat menangkap masalah tulang dan sendi seperti osteoartritis, osteoporotis, dan rheumatoid artritis. RRA itu salah satu bagian dari autoimun. Autoimun yang berhubungan sama persendian. Nah, maka ketika disinari, Anda dapat manfaat dari situ. Jadi bisa juga untuk autoimun yang jenisnya rheumatoid artritis. Ingat ya, jenisnya autoimun itu banyak. Ada RA, ada lupus, dan sebagainya. Ini hanya untuk penelitiannya berhubungan dengan red light dan rheumatoid artritis. Atau RA. Kemudian menurunkan kemungkinan Anda terkena luka dingin atau frostbite. Nah, jadi mereka yang sering melihat yang dingin atau sering berada di situasi yang dingin, gitu kan, Anda mesti punya tuh alat terapi red light OMG tuh. Membantu menangkap penyakit Parkinson. Kenapa? Karena ada kenaikan dopamin setelah melakukan terapi red light. Dan Parkinson ini, salah satu pengobatannya adalah Anda harus minum obat hormon yang menghasilkan dopamin. Nah, sekarang dopamin bisa dihasilkan dari red light maupun latihan es. Maka Parkinson diusahakan wajib latihan es dan diusahakan wajib punya alat red light. Membantu Anda mengatasi lakit kronis, termasuk cancer salah satunya. Maka saya pernah munculkan penelitian. Apalagi di workshop cancer yang nanti diselenggarakan tanggal 7-8 September ini, saya munculkan tuh jurnalnya tuh. Bagaimana hubungan antara cancer dengan red light. Jadi jangan takut nanti akan diambil lebih banyak. Jadi gambaran red light itu jangan diasumsikan seperti terapi, kemoterapi penyinaran gitu. Walaupun jurnalnya sama-sama disinari. Tapi ini beda jenis sinarnya. Karena tadi di awal saya jelaskan, ada jenis sinar yang sifatnya ionisasi, ada yang non-ionisasi. Kalau yang ionisasi itu jelas bahaya. Apa kategorinya? Apa golongan dari sinar-sinar yang ionisasi itu? Yakni ultraviolet, kemudian gamma, X-ray. Ultraviolet, X-ray, dan gamma. Termasuk dalamnya PET scan, termasuk dalamnya penyinaran. Sedangkan kalau yang red light ini masuk pada sinar yang berkategori atau berjenis non-ionisasi. yakni tidak menyebabkan terjadinya radikal bebas, maka aman. Seperti itu. Kemudian, mampu melawan diabetes dengan menggunakan gula darah. Saya pernah bikin YouTube-nya tuh. Jurnalnya disinari red light selama 15 menit, sebelum melakukan makan besar, maka dapat mengurunkan gula darah posperandial. Ini salah satunya. Memang nanti akan ada jurnal-jurnal lain yang kita bahas di kelas khusus red light ONG. Meringankan dan mengobati sindrom carpal tunnel. Ini kalau misalnya kita di persendian jari-jari tangan ini, kemudian kaku, membesar, membengkar, atau bengkok, nggak bisa ditekuk-takuk, lurus, atau bengkok nggak bisa dilurusin. Ini ada masalah. Di sinari setiap hari dengan red light, maka meringankan mengobati sindrom carpal tunnel. Bisa hilang gejala sakitnya dan bisa pulih. Nah, kemudian membantu mencegah kepikunan seri metamanya usia dengan di sinari tadi, Alzheimer, Parkinson, demensia itu membaik. Nah, ini beberapa manfaat yang saya angkat dari kumpulan jurnal. Ada lebih dari 80 yang sudah saya bikin. Ini saya hanya memunculkan 36 saja. Yang sisanya nanti kita akan bahas secara bertahap di kelas ONG khusus red light. Khususus bagi mereka yang membeli red light dari ONG. Yang seru ya. Sedangkan yang tadi dimusukkan adalah video alat red light yang 1 meter tingginya. Sampai ketemu di kelas red light ONG dan pastikan jika anda ada rejeki, milikilah alat ini. Tidak mesti anda beli yang 1 meter. Mililah yang ukuran 30 cm. Investasinya itu luar biasa. Bermanfaat. Bersama-masuk mendalam di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton